Filosofinya begini, kalau kita sudah berada dalam situasi terdesak mas, maka apapun kita lakukan untuk membuat posisi terdesak kita itu berkurang. Kalau kita misalnya hanya punya uang berapa, jadi kita ambil contoh saja lah. Maka itu kita betul-betul maksimalisasikan agar kemudian bisa mengurangi rasa-rasa para kita. Itulah yang dihadapi oleh perasaan hukum lima orang ini. Dia mencari apapun untuk kemudian bisa mengurangi hukuman bagi para kliennya. Nah salah satu hal yang mungkin sekali bisa mengurangi hukuman itu adalah agar kemudian hakim bersedia untuk melihat bahwa ada hubungan antara apa yang terjadi di Dure 3 dengan apa yang terjadi di Magelang. Di Magelang itu kemudian terjadi kelecehan seksual, kekerasan seksual kepada PC. Dan kalau melihat dari persistennya, persistennya Ferdi Sambo dan juga PC tentang apa yang terjadi pada dirinya, saya berbadi dalam hal ini melihat bahwa kemungkinan hal itu ada. Artinya memang benar terjadi kelecehan seksual. Kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu lalu tipe mana? Masuk pada tipe mana? Saya berpendapat bahwa untuk sementara, sementara ya, kelecehan seksual yang dialami oleh PC ini termasuk dalam kelecehan seksual yang tidak tipikal. Apa maksudnya tidak tipikal adalah kalau pada korban pelecehan seksual yang umumnya, itu lalu korban mengalami misalnya teriak, mengalami trauma, mengalami stress breath, dan seterusnya-seterusnya. Sebagaimana ditujukan dalam undang-undang PKS, undang-undang kekerasan seksual, maka kemungkinan pada diri ibu PC ini tidak muncul itu. Terima kasih telah menonton!